Halo guys balik lagi di channel Indra Harajuku Oke guys jadi di video kali ini kita baru aja mau cobain beberapa modul ya dan disini kita cobain modul buat mobile legend ya dan sebenarnya bisa di game yang lain sih kayak di pubg juga tapi kalian tinggal unlock grafik sesuai game yang kalian ya di video ini kita tes untuk di mobile legend disini kita ada modul tweaks mobile legend ya disini ada performa, touch improve, 120 fps dan unlock grafik ultra ya untuk di mobile legend disini kita gabung dengan stabilizer fps juga biar makin mantap ya karena disini ada termasuk thermal engine, cpu wash kayak gitu juga oke untuk yang mau cobain bisa lihat aja di video ini ya di video ini kita tes modulnya jadi dipastikan aman gak ada yang error gak ada yang bikin bot loop ya karena kita sudah tes duluan gagal atau berhasil kita lihatin juga guys sekalian oke untuk lebih lengkap kalian bisa lihat aja di video ini ya sebelum kita lanjut kita intro dulu let's go oke guys jadi di video kali ini kita akan cobain tes modul magis buat mobile legend ya disini saya ada siapin tweaks buat ML atau mobile legend ya oke dan di video kali ini kita tes di android yang saya pakai android 12l nusatara project ya jadi modul ini universal yang penting ada magis nya dan ada akses script ya jadi buat yang mau cobain bisa cobain dan kalau buat game yang lain mungkin ya mungkin kita lihat dulu ya karena sih belum pernah tes untuk modulnya kalau sekilas cenglognya sih bisa lihat untuk tweak untuk performa untuk mobile legend ya cuman ntar kita tes sendiri kita tes di android 12l nusatara project dan disini device Redmi Note 5 wired ya jadi mungkin bisa aja hasilnya beda ya kalau sekedar pasang atau install mungkin semua HP bisa ya universal untuk untuk efeknya itu yang kita lihat kita tes dulu ya biar kita tahu oke dan disini kita juga sudah install magis ya kita pakai magis versi terbaru 25.2 ya dan kalau kalian pakai versi yang lama disarankan update kalau kalian pakai versi yang lama ya kalau pakai versi yang baru ya sudah disini saya masih pakai pink stabilizer terus ada thermal snapdragon ya dan ini lumayan mantep ya thermal yang extreme performance cuma kita biarin aja tapi nanti kita lihat cenglognya dulu ya dan kita juga masih pakai framebuffer framebuffer ini mantep ya sensitif layar aja juga dapat mantep dan sebelum kita pasang modul tweets mobile legendnya kita pasang trolling tes dulu tes oh iya di sebelumnya kita pernah tes untuk modul mobile legend pakai FDI ya jadi mungkin bisa dikombinasi ya antara FDI dengan modul yang kita mau cobain ini ataupun pakai stabilizer FVS itu itu juga untuk mobile legend bisa ya PUBG mobile legend bisa atau bisa selamat menikmati kita tes pasang modelnya sekarang dulu mudah-mudahan tidak pakai volume kalau pakai volume bingung juga nanti aduh ketahuan tidak terinstall oke kita cek mantep ya ini modulnya buat adxam improve performa unlock ultra graphic juga ya untuk mobile legend oke kurang lebih sampai sama dengan FDI ya tapi ini bedanya ini untuk Twitchnya ini modif dari FDI ya ini modif dari FDI dan ini Twitch mobile legendnya dan disaranin kalian sudah install mobile legend kalau mau tambah kalian bisa pakai stabilizer ini kalau disaranin saya pakai stabilizer FPS saja karena ini kan bukan FDI kalau FDI sekalian sama brutal busi boxnya kayak gitu ya jadi kita off-in thermal ini padahal ini juga bisa ya cuma kita off-in aja kita aktifin stabilizer ini oke kita aktifin stabilizer dengan mobile legend Twitch ini ya dan buat yang mau cobain bisa cobain aja disini universal ya oke 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 selamat menikmati dan kita lihat ini sudah aktif stabilizer dengan mobile legend tweaks di stabilizer ini bisa untuk pubg bisa untuk mobile legend kalau di pubg juga bisa stabilizer ini unlock fs pubg dan mobile legend termasuk thermal engine kalau ini untuk improve ultra graphic jadi kalian bisa sesuai kebutuhan yang kalian pakai sebelumnya kita tes fdi dengan mobile legend dengan brutal busi box dan kali ini fs dengan mobile legend tweak kita ketika kita ketika kita ketika kita ketika Terima kasih. Terima kasih. Dan buat yang mau coba, bisa cobain aja. Ini karena kita sudah tes di FPS-nya, ini bisa di PUBG juga ya. Di PUBG, bisa unlock grafik. Dan di Mobile Legends juga unlock grafik ya. Jadi sama-sama unlock grafik. Dan mau yang mau cobain di Mobile Legends, bisa cobain di Mobile Legends. Mau cobain di PUBG juga bisa. Cuma di sini khusus buat Mobile Legends ya. Tapi karena FPS-nya, pakai stabilizer FPS bisa di PUBG, bisa sekalian. Untuk Twitch-nya, untuk di Twitch Mobile Legends, untuk di Mobile Legends ya. Oke, dan kita akhiri aja video ini. Buat yang mau cobain, bisa cobain aja. Dan buat yang suka video, jangan lupa like, share, dan subscribe. See you next video. Guys, next video kita bahas modul yang lain ya. See you next video. selamat menikmati